Polda Jatim tuh gak mau mendamaikan Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik Tapi Polda Jatim nuntutnya untuk pembuktian tetap Pembuktian Sini ketemu sama, kalo emang lu ilmunya asli Ketemuin nih sama Marcel Kita buat arena di Polda Jatim gitu Nanti Marcelnya kita panggil Siapin orang yang menurut dia disantai Nanti suruh transfer ke kelapa Marcel bisa gak bongkarnya? Kalo bisa bongkar berarti terbukti dianya gitu Cuma Mas Udinnya gak Menyikapin hal ini sederhana Yang apa? Halo Sobat Fakta Bang Pin Bagaimana kabar hari ini? Kali ini Bang Pin akan membawakan berita yang diunggah oleh Akun Tribun Jakarta pada Laman Babi News Dengan judul Pasulap Merah Dapat Sambutan Tak Biasa di Polda Jatim Gus Samsudin Mangkir saat diminta pembuktian Pasulap Merah alias Marcel Radival menyebut Polda Jatim sudah menyiapkan arena Untuk dirinya bertemu Gus Samsudin Sekaligus jadi ajang Gus Samsudin membuktikan kekuatannya Bukannya ditangkap Pesulap Merah malah mendapatkan Sambutan Tak Biasa Ketika menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur Atau Jatim Terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Pesulap Merah harus berurusan dengan polisi usai dilaporkan Oleh Gus Samsudin Sementara itu Gus Samsudin saat dipanggil pihak kepolisian Terus beralasan dan mangkir dari panggilan Pemilik nama asli Marcel Radival ini diperiksa Sebagai terlapor Atas laporan yang dilayangkan Oleh Gus Samsudin Kemarin dimintai keterangan Sebagai terlapor Itu sebagai pemeriksaan Atas laporannya Mas Udin Kata Pesulap Merah Dikutip dari Youtube Cumi Cumi Senin 22 Agustus 2022 Yang katanya Diduga pencemaran nama baik Sambungnya Pesulap Merah mengatakan bahwa Gus Samsudin Yang memberikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik Diminta pihak Polda Jatim Untuk membuktikannya Namun Gus Samsudin justru tidak mau Melakukan pembuktian Dan Polda Jatim menuntut Mas Udin untuk pembuktian Namun Mas Udin Gak mau ujar pesulap merah Polda Jatim tuh udah berusaha Yaudah daripada jadi drama lapor-laporan Ketemu aja yuk sama Marcel Nanti kita siapin arenanya Tapi Mas Udin banyak alasan Gak mau kata Polda Jatim paparnya Polda Jatim tuh gak mau mendamaikan Mas Udin maunya damai-damai aja baik-baik Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap Pembuktian Sini ketemu sama Kalo emang lu al ilmunya asli Ketemuin nih sama Marcel Kita buat arena di Polda Jatim gitu Nanti Marcelnya kita panggil Siapin orang yang menurut dia disantai Nanti suruh transfer ke kelapa Marcel bisa gak bongkarnya? Kalo bisa bongkar berarti terbukti dianya gitu Karena ia ingin mengedukasi Masyarakat Indonesia Nah pesulap merah memang seringkali Membagikan konten-konten Tentang pembongkaran praktek Perdukunan Ternyata pesulap merah memiliki alasan tersendiri Mengapa membuat konten rahasia Perdukunan tersebut Menurutnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menitipkan pengetahuan Sehingga dirinya harus menyampaikan Hal tersebut ke masyarakat Bahkan ia merasa sudah kewajiban Sebagai pemeluk agama Islam Sebab sudah banyak orang-orang yang Tertipu praktek Perdukunan Bergedok agama Memilih konten dalam kurung Membongkar praktek Perdukunan Karena saya merasa dititipkan Pengetahuan dibalik rahasia Perdukunan tersebut Kata pesulap merah Dikutip dari YouTube France TV Official Senin 8 Agustus 2022 Kalo saya tidak sampaikan ini bahaya Nanti khawatir di kehidupan berikutnya Saya ditanya sama Tuhan saya Karena saya tahu Semuanya rahasia Perdukunan Sambungnya Dari aksinya tersebut Terungkap identitas asli Pesulap merah Dan nama Marshall Radival Rupanya hanya nama panggung Diakui pesulap merah Ia sudah beberapa kali Mengganti nama panggung Sejak membuat konten Pada 2014 Alias 8 tahun yang lalu Dari tahun 2014 Gonta ganti Jadikan semua pesulap Punya nama panggung Dulu awal-awal belajar sulap Saya cari tahu Apa nih yang bagus Saya cari-cari pemberani Nah, Marshall itu artinya pemberani Radival Nggak ada artinya Bagus aja Akhirnya Saya pakailah Marcel Radival Untuk dunia Kerja paparnya Kian dikenal Istri itu khawatir banget Karena mempertaruhkan nyawa Katanya Lah saya bilang ke istri saya Nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan Karena udah ditakdirkan Mau saya di rumah pun Allah Akbar Nggak bisa dipertaruhkan Anehnya aja Gimana caranya nyawa dipertaruhkan Sedangkan nyawa kita Akhirnya udah ditentukan Tapi lu bikin tenang Istri sama keluarga Gimana sih Istri? Maksudnya Bikin anak Bikin mereka tenang 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 Apakah menyukum Saya mendukung Untuk halnya Marcel ini Saya mendukung Edukasi yang sangat bagus ini Perlu terus dihukum Karena kalau nggak ada yang bergerak Siapa lagi Jadi mendukung 100% Pergerakan Marcel ya Ya pergerakan untuk Meluruskan Akhidah masyarakat Dengan cara beliau Istilahnya kalau zaman Para wali sana dulu Wali Somo Ya senang kali jaga zaman sekarang gitu Dengan caranya Beliau sendiri Tampilan milenial Kalau zaman dulu kan Tampilan Jawa banget gitu Tampilan milenial Semoga anak-anak muda Jadi nggak banyak Yang kebelinger loh Untuk terobsesi Punya kekuatan super Satu pertanyaan terakhir Kak menanggapi Menanggapi Yang lagi firasaran juga Kemarin ada Salah satu dukun yang Takut jarum suntik Menurut kamu Dan kalau Ustadz itu Di mana tuh? Pak Marcel dulu Makanya kan Kenapa saya nggak mau Meladeni yang drama-drama begitu Ujung-ujungnya cuma Kayak gitu doang Ketika Pembuktian ya Ya macem-macem Alasannya Biarkan teman-teman artis saya Menjadikan itu Jadi komedi Kan dijadikan komedi Ya mungkin kan Masyarakat juga Selama ini kan lagi Covid tuh kemarin Stress-stress Nah dengan munculnya mereka Jadi ada banter tawaan Tapi Tapi Enjad aja yang menghadapinya Malah bikin ketawa ya Ya kalau saya Sekali lagi Saya fokusnya ke Apa yang saya kerjakan Banyak banget pekerjaan nih Saya pergi-pagi pulang pagi Sampai sekarang masih Baah Baah Sampai jumpa